Pemisah Indonesia bersama dengan Malaysia kompak untuk melawan Uni Eropa yang dinilai bertindak diskriminatif terhadap produk sawit asal Indonesia dan Malaysia. Kebijakan Uni Eropa yang mengeluarkan Undang-Undang Komunitas Bebas Deforestasi dianggap bisa merugikan sawit Indonesia dan Malaysia. Apakah Indonesia harus mengikuti ajakan Malaysia untuk stop ekspor sawit ke Eropa? Bagaimana prospek ekspor sawit Indonesia setelah lahirnya aturan deforestasi Uni Eropa ini telah bergabung bersama kita melalui sambungan telekonferens Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo Gulat Manurung dan Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik. Pak Gulat dan Pak Kiki, selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu. Saya ingin langsung ke Pak Gulat dulu. Pak Gulat, aturan anti-deforestasi ini apakah benar merupakan langkah diskriminatif atau sebetulnya malah bagus untuk melestarikan lingkungan hidup atau hutan di Indonesia, Pak Gulat? Ya, bagi saya ini justru peluang ya kepada Indonesia untuk meningkatkan daya saing, ya peluang. Tetap, kita jangan mengikuti irama daripada Uni Eropa. Karena justru ini semakin menunjukkan sawit itu tidak bisa lepas dari dunia. Dan Uni Eropa itu salah satu negara pembutuh. Jadi kalau mereka membuat aturan, ya aturan mereka buat ya kita juga buat aturan. Seperti konsep yang selalu kami katakan setara. Setara itu adalah saling membutuhkan. Tidak membedakan. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Kalau aturan mereka perketat, tentu ada biaya yang tambah. Biaya yang tambah itu akan menjadi masyarakat Uni Eropa membeli sawit, minyak sawit dari Indonesia khususnya menjadi mahal. Mau nggak? Dengan harga yang pantas satu. Yang kedua, kita mengerti bahwa tujuan mereka memperketat itu adalah untuk menjaga petani sawit, petani tanaman nabati yang ada di Eropa sana. Nah, itu wajar dalam politik datang. Dan kita juga memainkan politik kita sendiri gitu loh. Konsepnya adalah kita sepakat. Sama-sama menjaga, sama-sama juga memerlukan. Kesetaraan itu yang paling penting gitu. Pak Gulat, persisnya apa sih Pak yang akan terjadi Pak? Maksudnya untuk pengusaha-pengusaha atau eksportir sawit Indonesia dan Malaysia tentunya yang jual ke Uni Eropa juga, aturan anti-deforestasi ini arti konkretnya apa? Apakah misalnya harus ada sertifikat bagi setiap perusahaan yang disertifikasi oleh lembaga internasional bahwa sudah bebas dari deforestasi, ada harganya tadi yang Anda katakan? Atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya tujuan mereka itu adalah ingin memastikan bahwa tanaman kelapa sawit mengikuti aturan yang mereka buat. Artinya tanpa merusak lingkungan hidup atau hutan. Tapi perlu dicatat dan Mas Kiki tahu itu, bahwa 2020 ke bawah clear. Itu pasti. Dan mereka tidak mempersoalkan. Kalau yang mereka persoalkan 2020 ke atas, berarti sawit kami masih berumur 2 tahun. Belum panen dong. Nah, tapi kata kuncinya disitu. Mereka ingin melakukan ketelusuran. Bahwa itu tidak melalui mengganggu kelestarian alam hutan khususnya. Semudiannya tidak perlu susah. Karena memang mereka sudah menggaris bawah, membatas 2020 ke bawah clear. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ketika Uni Eropa juga mempersoalkan penggunaan biodiesel oleh Indonesia. Mungkin nanti di topik yang berbeda. Kalau melihat ini, saya ingin ke Pak Kiki. Pak Kiki, apakah memang niatan Uni Eropa semata-mata untuk melestarikan atau membuat lingkungan lebih sehat, lebih hijau? Atau memang ada motif tadi persaingan antar minyak nabati seperti yang dikatakan Pak Gulat, Pak Kiki? Baik, terima kasih. Yang pertama memang sebenarnya kan kalau ditanya apa maksud dari Undang-Undang Anti-Deforestasi ini. Sebenarnya kan ini merupakan regulasi yang memang dibuat oleh Uni Eropa untuk memastikan tidak ada lagi produk dari hasil deforestasi yang beredar di Uni Eropa. Dan produk yang dimasukkan atau komoditas yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah ada delapan tuh. Ada kelapa sawit, ada kedelai, ada beef, ada kayu, ada karet, ada cocoa, ada kopi, dan ada derivatif produk seperti coklat. Jadi ada 10 produk, artinya sebenarnya memang mereka sadar bahwa mereka terlibat dalam deforestasi karena ini kan sebenarnya komitmen global. Komitmen global untuk menurunkan atau menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Nah komitmennya mereka itu adalah dengan membuat aturan memastikan bahwa semua produk yang masuk ke sana bebas dari deforestasi. Oke, jadi ini artinya bukan hanya CPO tapi ada beberapa produk tadi yang sudah Anda katakan Pak Kiki. Lalu yang kedua pertanyaannya begini, kalau memang ini dikeluarkan apakah memang sampai saat ini, kalau menurut Pak Kiki dan teman-teman, itu memang banyak teman-temannya Pak Gulat, pengusaha sawit, petani sawit yang masih merusak hutan ya sampai sekarang ya. Faktanya bagaimana menurut Anda Pak Kiki? Oke, jadi kan gini, ini kan masalahnya kalau mereka melihat sejarah, mereka melihat data gitu ya. Data bagaimana deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam misalnya 25 tahun terakhir. Nah, apa namanya, pemicu utamanya memang ekspansi perkebunan kelapa sawit. Nah, sekarang kan yang menjadi konsen utama dari masyarakat global adalah perubahan tutupan hutan ini berkontribusi terhadap kenaikan suhu muka bumi. Oke. Sehingga kita berada dalam kondisi climate crisis gitu ya. Nah, climate crisis ini yang harus kita atasi bagaimana salah satunya adalah dengan menetapkan seperti itu. Jadi, bukan hanya di Indonesia, tapi juga seluruh wilayah terutama hutan yang ada di Ekuator ya, baik itu Brazil penghasil beef. Oke, oke. So, itu semua diterapkan seperti itu. Tapi, tapi memang sampai sekarang kalau menurut Anda Pak Kiki, memang masih terjadi deforestasi di Indonesia terkait dengan menanam sawit ini? Masih, masih ada. Kami bisa buktikan ada beberapa wilayah di Papua misalnya yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit. Baik, baik. Nah, hal-hal yang ini yang memang harus kita pastikan tidak ada lagi karena kan Indonesia sudah menerlakan, menetapkan ekorium hutan. Baik, Pak Gulat, apa betul Pak Anda dan teman-teman masih banyak merusak hutan ini? Sehingga kemudian Uni Eropa sampai harus memastikan bahwa produk CPO dan turunannya dari Indonesia itu dihasilkan dari tidak merusak hutan, Pak Gulat. Jadi, begini. Jadi, kalau Mas Kiki memang kewajiban dia mengatakan masih. Kalau dia bilang dia nggak ada lagi, dia nggak dibayar. Faktanya memang masih merusak hutan tidak, Pak Gulat? Jadi, faktanya, ya kita jujur juga, tidak ada lagi namanya pembukaan hutan terkhusus setelah dilakukan moratorium. Nah, setelah lahirnya UCK, itu lebih ketat lagi bahwa yang non-kawasan hutan atau APL saja tidak boleh ditanam sawit jika pola ruangnya juga bukan untuk sawit. UUCK ini maksudnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Pak Gulat? Yes, UCK. Itu lebih ketat lagi daripada moratorium yang dikatakan sama Mas Kiki, dari Greenpeace. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat data, itu dari tahun ke tahun kan sudah menurun. 2015 ini data resmi, bukan data liar ya, data resmi dari KLHK. 2015-2016 itu 600 ribu hektare terjadi peralian fungsi. Tetapi kalau kita lihat dari 2019 sampai 2020, itu tinggal 115 ribu. Cuma perlu dicatat, bahwa hutan Indonesia itu 68 persen. Sementara Undang-Undang mengatakan 30. Ya, kita masih banyak kok penduduk makin bertambah, kebutuhan manusia makin meningkat. Coba lihat, kita lihat juga dari kondisi sekarang ini. Tidak ada lagi yang signifikan pembukaan atau izin. Petani Sawit justru menjadi gara terdepan menghijaukan lantar-lantar. Itu faktanya Mas Kiki ya. Baik, baik. Jadi, kita juga bagian daripada apa yang dibilang Mas Kiki, bahwa kita juga harus menjaga. Yes, tapi tidak dengan cara merusak apa yang sudah kami dapat untuk anak istri kami, kebiayaan kehidupan. Pak Gulat, ini kan kalau memang misalnya benar yang Anda katakan atau Anda duga bahwa Uni Eropa ada motif persaingan bisnis ya, persaingan dagang. Karena di sana tidak menghasilkan CPO, lalu pasokan minyak biji bunga matahari, betul ya. Yang di sana sering konsumsi itu terganggu karena perang Rusia-Ukraina. Akhirnya pakai CPO juga. Jadi, mau-mau malu begitu. Katakanlah itu benar. Apakah kemudian Anda dan teman-teman di Indonesia akan ikuti ajakan Malaysia untuk tidak jual CPO ke Uni Eropa, Pak? Ya, saya pikir begini ya. Saya tetap sepakat bagi teman-teman pencinta lingkungan bahwa ajakan itu, apa namanya, aturan Uni Eropa itu baik ya. Tetapi di saat yang bersamaan, kita juga harus menaikkan bargaining. Kalau mereka memperketat, tentu kita juga memberikan penawaran. Kalau diajak Malaysia kita boycott, saya pikir itu pilihan terakhir. Kita harus membuat juga beberapa tahapan-tahapan untuk bisa berrengosiasi. Tapi kata kuncinya adalah, Indonesia tidak bisa dibikti oleh mereka. Keterkhusus petani sawit, kalau cerita tentang keberlanjutan dari beberapa penelitian, petani sawit itu paling sustain loh, Mas Kiki. Jadi, yang perlu kita jaga sekarang, bagaimana ketercukupan menjaga kebutuhan domestik, supaya akibat daripada larangan dari Uni Eropa, kita tetap mendapatkan harga yang layak di level hulu petani sawit. Jadi, Pak Gulat, saya boleh artikan bahwa Anda tidak akan memboycott atau tidak akan menghentikan jualan CPO Anda ke Uni Eropa? Beda dengan Malaysia? Iya. Tidak secepat itu, Mas. Jangan kita emosional. Boleh kita melakukan counter ya. Tetapi saya melihat Uni Eropa itu memberikan alasan seperti itu juga tentu dengan tujuan tertentu. Kita juga membuat alasan yang tujuan afirmatif. Kalau mereka juga memaksakan, ya tidak apa-apa. Atau juga konsumsi B35 sudah menuangkan 15 juta ton CPO, dan itulah semakin mereka kepanasan. Semakin Indonesia menambah serapan CPO domestik untuk energi, semakin kepanasan lah mereka. Semakin mereka melakukan tindakan-tindakan yang melarang dan macam-macam. Pak Gulat, tadi Anda katakan bahwa APKAS Indo, teman-teman pengusaha sawit tidak ikut Malaysia, akan tetap jual CPO dan turunannya ke Uni Eropa. Karena ada peluang untuk dapat profit yang lebih tinggi ya, karena Malaysia kan tidak jualan. Nah, tapi tadi Anda juga sudah katakan, Pak Gulat, bahwa Uni Eropa harus menanggung biaya lebih tinggi. Karena ada biaya-biaya tambahan untuk memenuhi aturan bebas deforestasi itu. Persisnya akan menaikkan harga jual CPO teman-teman APKAS Indo ke Uni Eropa, berapa persen itu naiknya, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, sistem daripada harga CPO ini, menurut data dari DMSI, dari GAPKI juga, semakin sedikit stok CPO di pasar global, maka harga semakin naik. Nah, dengan serapan Indonesia, B35 otomatis, itu pertama. Pengetatan yang mereka buat itu sebenarnya sudah kita antisipasi, pertama dari pembatasan ekspor. Satu, satu, sepuluh, satu, sembilan, sekarang satu, enam, Mas Kiki. Yang kedua, dari B30, kita naikkan dia ke B35. Sebenarnya itu sudah mendongkrak harga CPO dunia, dan kami petani sawit bisa menjadi lebih sejahtera. Tapi kalau tadi Mas bilang kita menolak atau tidak mau dengan ajakan Malaysia, bukan itu yang pertama. Tapi kita melakukan apa yang mereka inginkan. Sepanjang mau bayar mahal, karena semuanya kan biaya mereka buat itu. Ketelusuran kan biaya, mau nggak bayar mahal. Tapi, Pak Gulat, tapi berarti artinya aturan atau undang-undang baru dari Uni Eropa ini memang akan dipenuhi oleh APKAS Indo. Maksudnya, harus ada, saya tidak tahu ya, apakah semacam sertifikat anti-deforestasi begitu, itu akan dipenuhi juga oleh APKAS Indo untuk jual CPO ke Uni Eropa? Mas, sebenarnya yang dikatakan mereka itu kan tahun 2020. Tahun 2020, berarti 2021-2022, sawit kami belum panen, Mas. Oh, belum ada jual. 2027 baru panen. Kalau yang mereka matasi. Kan ini, nah ini harus kita buka kepada dunia. Yang mereka batasin itu, Mas. Tapi kalau undang-undang ini sudah berlaku, Pak Gulat, lalu nanti pada masanya panen dan harus jual ke Uni Eropa, tetap akan menaikkan harga jual, karena ada tambahan biaya untuk memenuhi aturan ini? Sebenarnya tujuan mereka di situ, Mas. Kalau mau jujur, kalau tetap harga CPO tersedia dalam harga yang murah, maka petani di sana akan tutup, bangkrut. Maka mereka memaksa Indonesia untuk menjual CPO dengan harga yang mahal, sehingga tidak terjadi perbedaan. Jadi tidak kompetitif dibandingkan minyak biji bunga matahari atau yang lain gitu ya? Iya dong, benar. Itu tujuan mereka salah satu. Oke, saya ingin ke Pak Kiki. Pak Kiki, apa benar begitu, Pak? Yang dikatakan Pak Gulat, bahwa memang Uni Eropa ini, ya ini motifnya dagang semata-mata, supaya harga CPO jadi lebih mahal daripada harga minyak biji bunga matahari atau minyak nabat yang lain yang ada di Eropa? Atau memang niatnya baik bahwa Indonesia sebagai salah satu atau mungkin produsen terbesar CPO harus jaga lingkungannya, hutannya lebih baik? Bagaimana Pak Kiki? Jadi gini, kalau soal motif, kita nggak bisa bicara mengira-ngira ya. Karena mereka yang tahu gitu. Tapi yang pasti adalah, menurut saya ini adalah kesempatan bagi petani sawit untuk memang menaikkan bergening, seperti yang tadi Pak Gulat sampaikan. Kenapa gitu? Karena justru malah petani sawit di Indonesia ini justru malah sebenarnya sudah banyak yang melakukan kegiatan atau penanaman yang sustainable. Bahkan dari teman-teman di SPKS ya, ini temannya Pak Gulat juga, menyampaikan bahwa petani sawit di bawah anggota SPKS itu mampu untuk membangun ketelusuran. Atresibility, baik by name, by addressnya, atau spasialnya. Jalan sebenarnya dan pemerintah Indonesia melalui kementerian pertanyaan terus sudah membangun data petani sawit dengan kebijakan STDP itu, suratan daftar budidaya. Ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena petani sawit, petani kecil ini, ini selama ini sulit sekali mendapatkan tempat. Ini adalah momen di mana petani sawit bisa bergening langsung dan memastikan ke pasar, bahkan juga ke perusahaan pengekspor minyak sawit untuk menjamin dan berkomitmen menerahkan minimal misalnya 30% dari rantai pasaknya itu dari petani. Baik, pertanyaannya adalah kalau kemudian dalam tanda petik gangguan-gangguan dari luar, apakah itu kemudian membuat premis bahwa sebaiknya memang pengusaha sawit, Pak Gulat dan teman-teman fokus ke Indonesia saja, ke dalam negeri. Tapi kita harus jadi dahulu bawa-bawa dan pemisah tetap bersama kami, zona bisnis segera kembali. Terima kasih pemisah yang masih bersama kami dan kita masih membicarakan bagaimana prospek ekspor sawit Indonesia dan kita masih bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Gulat Manurung dan Kepala Kampanye Hutang Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik. Pak Gulat dan Pak Kiki, kalau saya membaca di literatur sebetulnya produktivitas CPO ini memang tinggi, disebut bahwa untuk menghasilkan satu ton minyak sawit hanya butuh lahan 0,3 hektare dibanding satu ton minyak lobak itu rapeseed oil butuh 1,3 hektare, biji bunga matahari 1 ton dibutuhkan 1,5 hektare lahan, minyak kedelai soybean oil 1 ton diperlukan lahan sampai 2,2 hektare. Kalau melihat begini Pak Kiki, ini kan kelihatannya Uni Eropa memang benar-benar punya motif perdagangan, persaingan dagang dengan Indonesia sehingga kemudian keluarkan aturan deforestasi ini. Itu seperti itu atau bagaimana Pak Kiki? Gini, kalau kita melihatnya motifnya itu, seharusnya komoditas yang menjadi perhatiannya hanya satu. Hanya sawit? Tapi kan ini komoditasnya banyak nih, ada juga kejelai, ada juga miet gitu ya, ada sampai 10 komoditas, sehingga kita nggak bisa berprediksi bahwa itu adalah seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian sebenarnya menurut saya adalah gini, Indonesia dan seluruh negara di dunia itu bersepakat untuk menurunkan atau minimal menahan laju, apa namanya, laju temperatur ya. Kita menahan laju suhu, suhu bumi. Ya, minimal menahan di bawah 1,5 gajah. Nah, komitmen itu, itu kan sekarang sebenarnya diterapkan dalam komitmen Indonesia berupa penerapan kolunetsing 2020-2030. Nah, seharusnya regulasi ini dapat membantu Indonesia mempercepat penerapan kolunetsing itu. Itu satu. Nah, yang kedua, kita itu dalam kondisi krisis iklim gitu, di mana bencana alam semakin sering terjadi, kemudian ada banyak sekali anomali iklim. Sehingga misalnya kebakaran akan panjang sekali seperti di tahun 2015 atau 2019, tapi kemudian 2020 sampai 2022 kita berada di Lanina gitu, basah. Banyak banjir di mana-mana. Nah, 2023 ini menurut para saintis, para peneliti-peneliti iklim, mengatakan kita akan masuk ke wilayah, ke El Mino gitu ya. Tentu akan kebakaran, apa namanya, kebakarannya akan sangat tinggi. Apakah kita siap atau tidak gitu. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Karena pada akhirnya, apapun yang kita lakukan, kalau misalnya bencana alam itu berulang dan sering terjadi, yang akan rugi juga kita gitu. Jadi, ini sebenarnya komitmen untuk global. Nah, dalam hal ini, saya ingin sampaikan bahwa kalau saya membaca undang-undang ini, Uni Eropa itu tidak melarang ekor komoditas beresiko deforestasi ke Uni Eropa, tapi mereka meminta produk tersebut bebas dari deforestasi setelah 2020. Bebas deforestasinya itu nanti di teknisnya seperti apa? Oke, caranya seperti ini sebenarnya. Sederhana, karena mereka itu akan meminta menelusuri ketelusuran terkait dengan lokasi spasial. Sehingga sebenarnya banyak teknologi spasial ya. Kita bisa menggunakan citra satelit dan lain sebagainya, termasuk misalnya pemataan. Nah, ini yang sebenarnya tadi yang Pak Gulat sampaikan, kita bisa minta ke mereka, ke Uni Eropa, untuk membantu petani kelapa sawit mandiri untuk mematakan wilayah-wilayah mereka. Dan ini sejala tengahnya dilakukan kemenjian pertanian. Baik. Nah, kan kalau misalnya pertanian bikin, kemudian sudah bikin, kemudian dibantu dengan Uni Eropa, seluruh perkebunan sawit rakyat itu terpetakan, maka akan berimbang nih. Karena sebelumnya, bergeningnya petani sawit itu kenal dibanding industri. Baik, baik. Yang sebenarnya mendapatkan banyak manfaat, banyak keuntungan, itu sebenarnya industri. Oke. Petani sawitnya tetap aja susah gitu ya Pak Gulatnya. Ini Pak Gulat bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ini sebetulnya malah lebih bagus untuk petani, kata Pak Kiki sih. Bagaimana Pak Gulat? Sebenarnya, kalau saya melihat ya, apa yang tadi Mas katakan tadi, itulah kata kuncinya. Karena produktivitas daripada minyak sawit itu 10 kali lebih efisien, kalau hitungan di atas kertas. Bahkan bisa lebih. Dan inilah membuat negara-negara pesaing produsen minyak nabati untuk tetap menyudutkan, menyiksa, tanda kutip, daripada sawit. Nah, kami ada di sana, petani sawit. Tentu kami tidak menerima dengan sendirinya. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dari B30, B30, B40, bahkan ke Aptur juga sudah B5, ya, itu akan menjadi terjaga. Nah, kalau yang dikatakan Mas Kiki tadi, saya pikir, ya, Uni Eropa jangan hanya membuat peraturan, bantu dong. Apa yang bisa dibantu. Jangan hanya mengatakan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi mereka lupa, bahwa sebenarnya mereka tidak pernah menghitung karbon atau serapan karbon yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit. Tidak pernah dimasukkan dalam neraca ini. Serapan daripada sawit. Jadi, kalau saya melihat, benar ini momen kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki struktur daripada legalitas petani sawit yang diklaim masuk dalam kekuasaan hutan. Tapi... Sudah dicatat. Iya. Pak Gulat, kalau nanti, ini kan oke, tadi Anda katakan belum panen nih, tanaman masih muda. Tapi kalau nanti pada saatnya panen, lalu ini kan harus dihadapi juga, undang-undang yang baru dari Uni Eropa, akan memenuhi itu atau memang tidak mau? Ya, saya pikir dengan adanya sekarang program replanting peremajian sawit rakyat meningkatkan produktivitas dua sampai tiga kali lipat dengan tanpa menambah lahan. Itulah sebenarnya yang dikatakan sama Uni Eropa tadi. Bahwa kita tidak perlu membuka lahan. Ya, kita sudah buka solusinya. BPD-PKS ada di sana. Melalui peremajian sawit rakyat. Jadi, antara kebutuhan supply and demand, maka itu bisa diatasi dengan tanpa menambah lahan, tetapi dengan PSR. Makanya saya sebut dari kemarin kepada kebenteraan pertanian, supaya peremajian sawit rakyat harus dipermudah. Jangan justru ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa digapai petani. Nah, di sini kadang kita miss pengertian. Di saat yang bersamaan, kita diserah oleh anti sawit, tetapi di saat bersamaan, peraturan malah membuat pembenaran daripada anti sawit tersebut. Nah, ini yang betul kami sampaikan. Jangan seakan-akan, jangan-jangan ada kerjasama begitu ya, dengan pihak asing. Jangan-jangan ya Pak Gulat, ya begitu ya. Iya, saya pikir ada benarnya. Sebab saya perhatikan seperti itu. Pak Gulat, persisnya apa Pak tadi yang Anda barusan katakan, bahwa ada aturan-aturan yang mempersulit petani sawit? Contohnya apa Pak itu Pak? Iya, seperti kemarin, masa dibuat syaratnya harus bebas gambut? Lah, orang kan di mana-mana sawitnya sudah berumur 20 tahun. Surat edaran dari Menteri Kehutanan malah tidak mempermasalahkan yang asistik sudah tertanggung di gambut. Asalkan dijaga dan lain. Terakhir, keluar lagi surat dari bulan Oktober, bulan November lalu, keluar lagi surat dari Menteri ATRBPN, bahwa kalau mau PSR, harus mendapat syarat ATRBPN bahwa tanahnya itu tidak tumpang-tumpang ini. Kalau itu, clear. Tetapi ketika kami mengajukan berkas, lantas disuruh kami memperbaiki sertifikat kami, kalau bukan namanya, harus balik nama, harus ini, harus ini. Itu kan butuh waktu 2 tahun dan biaya. Nah, ini yang saya sebut tadi, kenapa justru kita yang memperlambat keinginan daripada meningkatkan produktivitas kawit rakyat? Supaya tidak lagi terjadi penambahan lahan menjadi lebih luas kalau kami mendapat hasil yang lebih baik melalui PSR. Pak Kiki, yang tadi dikatakan Pak Gulat, bahwa ada peremajaan sudah dilakukan, itu sudah dilakukan, atau memang masih harus lebih banyak lagi dilakukan oleh petani sawit Indonesia? Lebih banyak membuka lahan baru, atau memang replanting tadi yang dikatakan Pak Gulat, Pak Kiki? Ya, memang betul itu. Jadi, prioritas utama untuk kelapa sawit adalah replanting, karena memang sawit-sawit di Sumatera, terutama Sumatera, itu banyak memang yang sudah usianya di atas 30 tahun, dan memang harus replanting. Nah, inilah kenapa teman-teman berusaha untuk mendorong BPD-PKS itu mengeluarkan dana untuk replanting, untuk masyarakat, untuk petani, dibanding untuk subsidi biofuel. Karena subsidi biofuel yang diberikan oleh BPD-PKS itu, itu mengarahnya justru malah kepada industri-industri besar. Jadi, sekarang sudah dilaporkan kasusnya. Nah, satu hal yang memang juga menurut saya perlu sampaikan, memang masih ada kelemahan dari Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa ini, yaitu dari sisi definisi land degradation. di mana masih lemah dan terutama terkait dengan perlindungan masyarakat adat. Karena kita tahu di Indonesia, banyak sekali wilayah-wilayah adat yang belum dipetakan. Nah, itu yang harusnya menjadi poin-poin kita yang kita bisa negosiasikan atau kita sampaikan ke sana. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah sebenarnya dalam World Economic Forum yang baru-baru terjadi itu, itu ada namanya Global Risk Report. Nah, di situ di dalam laporan itu ditekankan bahwa dunia usaha itu harus berorientasi pada lingkungan. Karena zaman atau risiko terbesar adalah krisis iklim. Perusahaan lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sehingga sudah pasti nih, tidak ada ekonomi yang tumbuh di bumi yang matur. Kata kuncinya sama nih, kelihatannya saya lihat dari Pak Kiki dan Pak Gulat, memang mau sama-sama menjaga supaya lingkungan tetap terjaga. Tapi juga memang harus melihat dengan lebih jeli ya, jangan-jangan ada motif lain selain mau menyelamatkan hutan dan lingkungan di balik ini. Kami berterima kasih Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo Gulat Manurung, dan Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik. Pak Gulat, Pak Kiki, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.